Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fails Lifestyle Halo semua, salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Nah, tuan-tuan, nama poin Di tahun baru ini Kita dikejutkan Dengan satu kabar Kita digembar-gemburkan Dengan gerakan Dubai Menggulingkan kerajaan Dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan Ataupun Kerajaan Madani Hari ini Benarkah memang ada Benarkah memang ada Gerakan Dubai ini Dan kalau ada pun Let's say lah PN sudah cukup 112 ahli parlimen Kenapa anak mengadakan perbincangan ini di Dubai Tuan-tuan, nama poin Setakat ini memang Kalau ada Kabar angin yang digembar-gemburkan Kononnya ada gerakan Dubai Kononnya ada pemimpin dari kerajaan Pemimpin dari pembangkang mengadakan pertemuan Kalau benar Kenapa mereka mengadakan pertemuan di Dubai Kenapa tidak melakukan pertemuan Di dalam negara saja Yang pasti Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Masih kekal dengan sokongan yang kuat Sokongan ahli parlimen Bahkan 5 MP dari PN sendiri pun Sudah menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim Sudah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Saya boleh katakan ini satu berita buruk Untuk Mahadil Untuk Muhyiddin Untuk Hadi Awang Disebabkan Kerajaan Dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim Masih lagi berdiri teguh Oke, saudara-saudara berkaitan dengan gerakan Dubai Mungkin kalau ada yang Terlanjut percaya dan Meletakkan mindset bahwa memang ada gerakan ini Nah, ini ada senarai Yang saya dapat lihat daripada Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com Senarai pemimpin yang berada di luar negara Pada ketika ini Termasuk bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin Dan juga Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional Begitu juga Azmin Ali yang berada di Dubai Tapi kita dapat lihat Kita umum mengetahui Azmin Ali bukan ahli parlimen pun Nah, saudara-saudara Dalam perkongsian Daripada Syabuddin Husin Memang Azmin diketahui Berada di Dubai Tapi, sebagaimana dimuatkan dalam media sosialnya Beliau hanya bercuti bersama keluarganya Pokoknya, beliau bukan ahli parlimen Nishamuddin Husin juga menunjukkan media Di media sosialnya Gambarnya sedang bercuti Tetapi tidak jelas di mana lokasinya Hamzah tidak dipastikan keberadaannya Ada yang mengatakan di Dubai Dan ada juga mengatakan di London Beliau dikatakan sedang bercuti dengan keluarga Sambil difahamkan Ada urusan berjumpa anaknya yang belajar di London Bagas Perdana Menteri Ismail Sabri Sedang menunaikan umrah di Mekah Mahiaddin Dilaporkan bercuti di London Bersama keluarganya Sehingga 25 Januari tahun depan Pemimpin PAS Ah, pemimpin PAS Termasuk calon Perdana Menteri PN Dr. Ahmad Samsuri, MB Terengganu Pastinya kini Lebih sibuk menangani banjir di Kelantan dan Terengganu Berbanding kegairahan menukar kerajaan Jadi siapa yang ada di Dubai Dan bagaimana boleh wujud Konon ada usaha ingin menjatuhkan kerajaan Dalam hal ini, menurut Syabuddin pula Kalau Agong sedang bercuti bersama keluarga Baginda di Dubai Untuk apa Baginda mahu menyerabutkan kepala Dengan hal-hal lain Yang boleh diselesaikan di dalam negara Nak tukar kerajaan Bawalah usul undi tidak percaya dalam parlimen Atau kumpulkan seramai 112 ahli parlimen Dan kemudian tunggu saja dipanggil mengadap ke istana negara Kenapa perlu sampai kejar Baginda hingga ke Dubai Kalau benar sudah cukup jumlah Berpakat sambil minum teh tarik di kedai mamak pun Boleh dan tak perlu pergi sampai ke Dubai Dalam hal ini, PH jangan sesekali terperangkap Serta terbuai dengan sebarang spekulasi Adanya langkah untuk menjatuhkan kerajaan Tajuk daripada ulasan Syabuddin Langkah Dubai hanya hayalan Kalau benar cukup jumlah Di kedai mamak pun boleh jatuhkan kerajaan Nah saudara-saudara yang saya amat hormati semua Kita tahu Kedudukan kerajaan berpaduan Kedudukan Sokongan Datuk Seri Anabrahim Sokongan ahli parlimen Masih teguh, masih utuh Tidak mungkin Datuk Seri Anabrahim Boleh dijatuhkan dalam masa terdekat ini Jadi saudara-saudara yang amat dihormati Apa komen anda Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe